Halo, selamat malam para Empath. Apa kabar? Bagaimana jika Empath adalah sebuah kekuatan? Saran saya jangan jadikan itu sebagai sebuah kutukan. Kenalkan nama saya Rahmat Barus Mb, saya salah seorang sertifat Pasratola Attraction dan channeler dari Collective Soul. Sebuah jiwa yang berada di saat ini sekarang dan masa depan yang membantu saya untuk men-channel informasi, informasi yang relevan dan bisa berkontribusi tidak hanya untuk saya saja, namun juga untuk orang banyak. Baik, kenalkan sebuah konsep bernama Empath di mana Empath ini sebenarnya, kalau Anda hadir malam ini artinya Anda sudah mempunyai atau sudah sering entah itu memfasilitasi atau Anda sendiri sebenarnya adalah seorang Empath. Itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan karena Anda tahu ketika ada orang yang ingin membohongi Anda, tidak ada. Ketika Anda tahu ada orang yang sedang membicarakan Anda di belakang, ketika ada orang yang sedang mehakimi Anda, Anda tahu itu. Namun hal tersebut bisa menjadi sebuah kutukan apabila kedekatan Anda dengan Anda sendiri itu masih kecil, masih sedikit, masih jauh. karena dari beberapa hasil sesi fasilitasi saya maupun event book club berkembang bersama, event online, offline maupun retreat yang saya temukan ketika saya memfasilitasi klien adalah atau peserta di acara itu terjadi sebuah perbedaan yang cukup signifikan di kehidupan dia ketika dia belum dekat dengan dirinya sama ketika dia sudah semakin dekat dengan dirinya. Karena saya perhatikan ketika pertama kali dia bergabung di book club misalnya, kemudian ketika sudah setahun dua tahun dan kemudian dia muncul dan kemudian dia berbicara, energinya berbeda. dan saya katakan, dan biasanya saya DM ke dia, sudah, kayaknya sudah seru ya dengan dirinya sendiri gitu. Kemudian dia ketawa, iya Pak saya sudah semakin dekat dengan diri saya sendiri dan suara-suara di kepala saya yang kadang membuat saya, apa ya, takut untuk mengambil sebuah keputusan karena saya tidak enak. Apa kata orang, kemudian saya tidak enak, apa ya, kalau saya berkarya nanti apa kata orang yang mengajari saya, saya tidak enak muncul karena takut penghakiman dari orang dan sebagainya, kata-kata itu bisa saya diemkan volumenya, saya kecilkan volumenya, dan saya semakin rajin berkarya dan kehidupan saya berubah. Jadi memang kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini mengenai empat adalah dari stress empat ke abundance empat adalah sebenarnya kata kuncinya sudah sejauh mana sih Anda semakin dekat dan mencintai diri Anda sendiri. Kesannya klise ya, tapi ketika Anda gali statement itu dan Anda praktekkan ke dalam diri Anda sendiri, Anda tahu kok sebenarnya empat ini ya kadang inginnya itu banyak banget, keinginan empat itu banyak banget, tapi ketika dicek apakah itu punya dia atau bukan punya dia, kebanyakan bukan punya kita. Entah itu Anda ingin punya handphone terbaru misalnya, Anda ingin punya mobil baru, Anda punya cita-cita punya rumah di mana, di mana, di mana, kalau Anda cek sendiri, sebenarnya itu bukan kebanyakan Anda, bukan artinya kita nggak boleh menerima atau mencari keberlimpan, tapi keberlimpan versi kita, infinite being, yang unik seperti kita, kita bisa menemukan kebahagiaan di kondisi sekarang. Nah ini menariknya. Jadi ada klien saya yang seorang empat dan kemudian dia bersita-cita ingin, mempunyai mobil apat terbaru yang harganya 2,5 M ya kalau nggak salah. Jadi kemudian saya tanya, coba dicek dulu apakah keinginanmu menyebabkan hal tersebut menjadi sebuah energi yang penting. Jadi begini, semesta itu sifatnya seimbang. Nah ketika dia menginginkan sesuatu, tapi dari rasa aku ingin punya mobil ini karena aku ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, kondisinya menjadi tidak seimbang. Artinya apa? Untuk menyimbangkan kondisi ini, akhirnya semesta menciptakan problem. Entah itu usaha dia menuju ke sana akan begitu banyak permasalahan. Seperti dia meragukan akan potensi dalam dirinya, kemudian dia akan meragukan aduh dari mana duitnya, atau amit-amit dia akan mungkin misalnya melakukan sebuah hal yang memaksakan seperti korupsi dan lainnya. Itu tidak salah ya, tapi di sisi kesadaran bagaimana jika ada cara yang berbeda. Yaitu ketika saya bilang kepada dia, bagaimana jika Anda bisa tanya kepada selesai possibility apa ya, agar aku bisa menaiki mobil Alphard Vesi terbaru. Nah, Anda mungkin bisa cek energinya yang pertama penuh dengan keharusan, sedangkan yang kedua dari bergerak dari pilihan. Nah ketika dia menggunakan cara pandang tersebut, ketika lebaran kemarin, temennya datang dengan menggunakan mobil Alphard terbaru, dan mengundang dia untuk silah turami ke teman-teman SMA-nya dengan menggunakan mobil itu. Artinya, bagaimana jika kita tidak perlu memiliki, namun lebih baik disarankan kita menerima suanya karena kita adalah makhluk energi. Karena itu tadi yang saya sadari kebanyakan, yang sebenarnya kita bergerak dari infinite being, keinginan kita untuk memiliki itu sebenarnya bisa dibilang agak nol ya. Karena kebanyakan yang kita inginkan itu kebanyakan punya orang, bukan kita. Karena kita sejatinya lebih sering asik kayaknya berkarya ya. Asik ya kayaknya menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu dari ide, energi menjadi sebuah kenyataan. Sekali lagi saya tidak bilang kepada Anda, Anda tidak boleh memiliki ini, miliki itu. Tapi cek dulu apakah itu sebuah benar-benar keinginan Anda, atau sebenarnya Anda sedang meminta, sedang menyerap informasi dari kesadaran dari lingkungan Anda, dan Anda misapply, misnotify, itu juga keinginan Anda, dan akhirnya Anda melakukan sesuatu dari keharusan yang menyebabkan problem di belakangnya. Karena itu tadi, bagaimana jika kita tidak bergerak dari keharusan, aku harus memilih ini, tapi lebih kepada kemudahan dan kelancaran apa, agar aku bisa menikmati apa yang sedang aku cita-citakan. Karena itu tadi, saat Anda bergerak dari pilihan, semesta akan mencarikan cara yang mudah, elegan, gratis, memudahkan Anda, sedangkan ketika bergerak dari keharusan, Anda akan melakukan hal yang sifatnya terburu-buru, dan karena kondisi dari sisi energi itu tidak seimbang, semesta akhirnya menyimbangkan dengan membuat begitu banyak problem, tantangan, sehingga akhirnya kondisi itu menjadi seimbang. Nah, ini konsep ini yang akan saya bahas di book club nanti, yaitu kenapa empat akan kita gali lebih dalam, namun malam ini kita akan membahas kenapa empat itu agak susah untuk menciptakan kehidupan dia atau menarik keberlimpahan di kehidupan dia. Baik, kita langsung masuk slide kali ya. Bentar. Oke. Empowering Empat? Manifest with Clarity dari berkembangbersawal.com Ini ada sebuah quote yang sangat saya suka, yaitu, If you want to be free, you got to be you. Kalau Anda ingin bebas, kalau Anda ingin menciptakan kehidupan Anda, kalau Anda ingin menarik keberlimpahan di kehidupan Anda, sebenarnya cara termudahnya adalah yang pertama kali, tolong jadi diri Anda sendiri terbeda alur, become authentic. Karena dari sisi psikologi, dari sisi logika, itu sangat-sangat membantu karena kata Peter, sorry, Gabermate, dokter Gabermate mengatakan bahwa orang untuk bisa menyelesaikan trauma yang sedang mereka milik, sedang mereka alami, itu cara termudahnya adalah become authentic. Kenapa? Karena ketika Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri, Anda menyadari kok, oh ternyata trauma itu bukan kejadian yang, bukan akibat dari kejadian yang aku alami, tapi lebih kepada bagaimana aku mengoknai kejadian tersebut. Gabermate ketika kecil mengenai trauma, jauh dari ibunya, dan dia mengartikan jauh dari ibu adalah aku ditinggalkan oleh ibuku, yang menyebabkan ketika dia berusia 50 tahun, ketika istrinya mau liburan, itu tidak diperbolehkan, karena itu dia mengartikan itu adalah sebuah abandon, dari diabandon, ditinggalkan. Namun, nah karena itu dirasa sudah tidak sehat, akhirnya dia mencari cara, dan akhirnya dia menemukan caranya itu, ketika aku mengenal diriku sendiri, aku bisa merubah kata-kata, atau pemaknaan, kalau ditinggalkan, kalau ada orang yang menjauh dari kehidupanku, artinya ditinggalkan. Nah ketika dia merubah kata-kata tersebut, merubah bagaimana dia memaknai kejadian tersebut, traumanya hilang. Nah menurut dia, cara tercepat untuk mengubah trauma adalah become authentic. Jadi diri Anda sendiri yang terlebih dahulu. Ini menarik ya, karena kita lagi dikenalkan dengan konsep, apa namanya, tertariklah kepada orang-orang sukses yang di luar sana. Anda buka handphone, Instagram, dari bangun tidur hingga tidur lagi, yang mana itu adalah kondisi gulombang otak teta, yang Anda ketika bangun dan lihat langsung Instagram, Anda langsung membuat kompetisi dengan orang-orang yang ada di luar, itu langsung masuk ke bawah sadar Anda. Dan ketika tidur yang juga ngantuk, artinya gulombang otak Anda teta, Anda masih, apa namanya, lihat sosial media, akhirnya Anda membandingkan lagi dengan kondisi yang di luar, akhirnya Anda juga semakin jauh dengan diri Anda. Jadi kita lagi dihadapkan dengan sebuah kondisi bernama sosial media ini, dan ada penemuan 10 tahun terakhir ini ditemukan bahwa, apa ya, kondisi kompetisi atau membandingkan diri seseorang kepada orang lain itu naik 10%. Jadi saya tidak bilang berkompetisi atau melihat orang lain itu sebagai sebuah hal yang salah. Tapi kalau melihat, membandingkan, atau mengagumi orang lain, itu tidak membuat kehidupan Anda berbeda, bagaimana jika sekarang saatnya Anda mengagumi diri Anda sendiri. karena memang bersama mempunyai sebuah salah satu yang saya channel dari Collective Soul itu adalah, bagaimana jika sekarang stop kita menjadi follower, namun bagaimana jika sekarang saatnya kita menjadi leader di kehidupan unik kita masing-masing. Karena saat Anda berkarya, having fun, dengan sejatinya diri Anda, apapun yang sedang Anda alami dapat Anda rubah. Dan menariknya orang-orang yang sedang asik dengan dirinya sendiri, itu tidak ada waktu untuk melihat kiri, melihat kanan. Jadi ini yang saya perhatikan juga, orang-orang yang masih sibuk membicarakan orang lain, menghakimi orang lain, itu dapat dipastikan dia sedang belum asik untuk, belum dekat dengan dirinya. Karena kalau Anda sudah dekat dengan diri Anda sendiri, yang saya temukan adalah Anda tidak ada waktu untuk melihat kiri-lihat kanan. Yang ada hanyalah, hari apa lagi yang bisa aku hasilkan hari ini? Hari apa lagi yang bisa aku hasilkan? Yang menang, yang sudah menyenangkan yang bisa aku hasilkan hari ini? Anda dari bangun tidur itu sudah excited. What else can I be and do? Nah ini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Dan ini quote-nya lagi saya sering taruh di, apa namanya, screen handphone, screen laptop, yang cukup mengingatkan saya, sudahkah hari ini saya menjadi diri saya yang seutuhnya, atau saya masih tidak suka dengan diri saya, karena saya masih mengagumi orang-orang yang ada di luar saya. Baik, selanjutnya adalah, what makes you an empath? Jadi empath ini adalah sebuah potensi, dan yang saya perhatikan, ini sudah kita dapatkan sejak kita lahir. Namun di usia 1-7 tahun, di mana 7 tahun adalah peak-peaknya, puncak-puncaknya kita sensitif dengan kondisi, kita mendapatkan, apa namanya, penghakiman dari orang-orang terdekat kita. Kamu jangan ngomong sendiri, nanti dibilang aneh. Kamu jangan, apa namanya, suka ketawa-ketawaan. Nanti dibilang aneh. Nah, kondisi kita yang, apa ya, cheer, yang cheerful. Biasanya orang-orang yang empath itu happy dia. Apa namanya, apalagi di usia-usia 1-7 tahun itu, dia kayak, nggak sabar untuk, berkarya hari itu. Entah main, entah apa namanya, mempertanyakan semuanya kepada orang tua, ini apa, kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, ketika mendapatkan penghakiman dari orang tuanya, dia mengartikan kalau nanya, itu artinya adalah sebuah hal yang salah. Akhirnya potensinya tertutup. Dan, ketika dia besar, karena tidak dilatih, akhirnya, kemampuan dia untuk menyerap semua mood-mood, apa namanya, kesadaran-kesadaran yang ada di lungan, di sekitar mereka, itu, ada dua yang biasa terjadi. Membuat dia tertekan, dan semakin stres. Seperti, ada orang yang mengatakan bahwa, aku merasa, apa ya, kesepian di tengah keramaian, itu dia merasa kayak, space-nya semakin kecil. Space-energinya semakin kecil, akibat tekanan, apa ya, suara-suara yang dia serap, ketika dia berada di tempat keramaian. Itu yang mungkin, Anda pernah alami, kok aku tadi semangat banget, datang ke mall ya, tapi sampai mall, aku kayak, oh my God, kok jadi berat banget gitu, energi. Karena Anda sedang, mengakses kesadaran-kesadaran orang. Dan akhirnya, Anda memilih untuk semuanya, jadi serap ke dalam diri Anda, dan akhirnya Anda, menutup kemungkinan keberlimpan itu sendiri. Apa kaitannya menjadi empat yang tidak menggunakan kesadaran, yang berakibat kepada keberlimpan yang menurun? Apa sih efeknya, apa sih hubungannya sebenarnya? Karena, coba-coba Anda perhatikan lingkungan Anda, atau klien-klien yang Anda fasilitasi, yang Anda perceive dia adalah empat, rata-rata mereka agak susah mengambil sebuah keputusan. Karena, mereka, belum tahu, apa yang dia inginkan sebenarnya. Karena semuanya, itu diserap. Yang ada di lingkungan itu diserap. Dan dia, saking banyaknya, dia, bingung mengambil sebuah keputusan. Apalagi ditambah, dia belum dekat dengan dirinya. Dia belum, walk the talk. Karena ada juga, beberapa orang yang saya, saya lihat, dia belajar kesadaran, tapi dia masih, melakukan apa yang, fasilitatornya lakukan. Dia belum menemukan cara dia sendiri. Nah, itu juga agak, agak mudah. Terombang ambing, akhirnya bingung. Kata si A begini, kata si B begini. Lah, kata lo apa? Apa yang lo sadari? Biasanya saya, tebak seperti itu. Untuk dia kembali ke dalam dirinya. Karena semua orang bisa mengatakan ABC, belum tentu itu works buat kita. Nah, yang, ini mungkin, Anda agak relevan di ini, yaitu, empat-empat yang tidak bisa, belum bisa, mengaktifkan keberlimpan, biasanya, mereka selalu mendahulukan, bahagia orang lain. Mereka selalu membahagiakan, bahagia kliennya. Ini yang saya perhatikan juga, beberapa healer, yang bergerak, apa nama, yang terjebak, di kondisi, ingin membahagiakan, kliennya itu, biasanya, terjebak, di sebuah kondisi, stress. Karena, kliennya yang memutuskan. Kliennya yang memutuskan, di mana ketemu, di harga berapa, dan kemudian, seberapa banyak sesinya. Yang, di iya-iakan saja sama dia, akhirnya dia kehilangan pegangan, karena semuanya, diserahkan kepada klien dia. Ataupun, di sebuah link, di sebuah relationship, dia tidak punya, pegangan, karena dia beranggapan, aku bisa, aku dapat dia, juga sudah beruntung kok. Artinya, keberadaanku, kebahagiaanku, ditentukan oleh dia. Itu adalah juga, sebuah cara pandang yang, menurut saya, tidak perlu Anda rubah, karena, Anda itu, yang membuat orang itu beruntung, adalah keberadaan Anda. Apalagi Anda menyadari, Anda sudah menggunakan kesadaran. Karena, orang-orang yang menggunakan kesadaran, itu, terduh banget, untuk dijadikan teman, untuk dijadikan pasangan, untuk dijadikan teammates, dan sebagainya, itu biasanya, orang-orang itu terduh. Jadi, bukan karena, Anda yang beruntung bisa bertemu, dia tolong sadari, kalau Anda sudah bergerak dari kesadaran, biasanya, keteduhan Anda adalah, yang membuat orang-orang beruntung ke Anda. Nah, sampai Anda meng-acknowledge, kelebihan-kelebihan Anda itu, apalagi Anda adalah seorang empat, agak susah untuk, meng-create, abundance di kehidupan Anda. Karena, abundance, buat seorang empat, adalah sebuah hal yang, secara kesadaran itu, sebenarnya Anda sudah aware. Tapi, Anda terima, dan kemudian Anda sebar kemana-mana dulu, dan sisanya yang kecil, itu buat Anda. Itu biasanya seorang empat. Dan itu, tidak salah juga. Tapi, kalau hal tersebut membuat Anda, kesadaran Anda teriak, kapan nih, kita gitu ya. Di email, yang saya belas ke, 400 subscriber, berkomong bersama pun, hari ini topiknya adalah, mengenai, memakai masker. Kalau ada turbulence di pesawat, Anda diminta, untuk memasang masker Anda terlebih dahulu toh. Bukan Anda pasang masker, ke anak Anda baru Anda. Karena sebelum Anda, memasang masker ke anak Anda, dua-duanya sudah pingsan terlebih dahulu. Akibat tekanan udara, yang terjadi di saat turbulence. Tapi ketika Anda memasang dulu, dengan cepat-cepat gitu ya, Anda akan lebih mudah untuk menyelamatkan, orang-orang di sekitar Anda. Nah, begitu juga dengan seorang empat, yang punya potensi besar, di lingkungan Anda. Tolong sadari, Anda dulu, yang perlu diselamatkan. Dan Anda akan lebih mudah, untuk menyelamatkan, lingkungan Anda. Kemarin ada sebuah pertanyaan, yang bagus banget, yaitu mengenai healer. Pak, saya punya kenalan healer, yang begitu mudahnya, menyembuhkan kliennya, dan sekarang kayaknya, kok kekuatan dia itu hilang. Kemudian ketika saya perceive, energetically, yang muncul di saya adalah, yang pertama, yang perlu dijelaskan di sini, ini saya dapatkan kesadarannya, dari seorang channeler, yang melatih saya, bagaimana saya men-channel, adalah, Basyar, dari langkah, dia mengatakan bahwa, seorang healer itu, sebenarnya, bukan menyembuhkan orang. Melainkan seorang healer, ada di, high vibration ya. Nah, orang-orang yang sedang sakit, ada orang-orang yang sedang ada masalah, biasanya di, low vibration. Nah, bukan si, healer yang high vibration ini, menyembuhkan yang low vibration, enggak. Tapi, yang high vibration ini, menginspirasi, meng-invite orang-orang, untuk menaikkan vibrasinya, sehingga kondisi mereka berubah. Karena, apapun yang sedang kita inginkan, keberlimpahan, kemudahan, kelancaran, uang, itu ada di, high vibration sebenarnya. Nah, kita, sebagai healer 2.0, saran saya, jangan Anda berusaha untuk menyembuhkan orang-orang ini. Karena, kalau kita menyembuhkan, artinya kita sedang masuk ke space-nya mereka, lebih parahnya lagi, kita sedang menurunkan, vibrasi kita, untuk bisa menolong mereka. Seperti Anda sedang melihat, ada orang di dalam, lubang, kalau Anda bergerak dari healer 2.0, Anda berada di atas lubang, Anda kasih tangga, Anda kasih tali, dan izinkan, dia mau naik atau tidak. Sedangkan healer, kebanyakan yang ada di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, Anda di atas lubang, dan melihat klien Anda dari lubang, Anda bela-belain, turun ke dalam lubang, akhirnya dulunya bingung, ini keluarnya pie, sarannya pie, keluar dari lubangnya. Gak ada salah, gak ada yang benar, saya tidak bilang yang pertama, lebih baik dimana kedua, tapi bagaimana jika sekarang saatnya Anda menjadi conscious healer, yaitu ada cara berbeda, yang lebih kain buat Anda, untuk bisa menginspirasi orang-orang di sitar Anda untuk berubah. Oke, next. Nah, bagaimana memadukan antara non-duality dengan law attraction untuk para empaths? Non-duality sebenarnya mengingatkan kepada kita, bahwa, saya dan orang lain, saya dan Anda, adalah satu, saya adalah cerminan Anda, Anda adalah cerminan saya. Oleh karena itu, ketika, untuk mengubah kondisi yang sedang saya alami, agar lingkungan saya berubah, adalah cara termudahnya merubah dulu kondisi yang ada di luar. Karena, saat empath menyadari kalau dia adalah creator di kehidupan ini, dia tidak lagi, apa ya, sibuk mencari di luar, tapi oke, kok kondisi lingkunganku seperti ini ya, wait, 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 kalau dari sisi non-duality, aku adalah yang menciptakan kondisi yang di luar. Proyeksi yang aku punya mengenai kondisi yang di luar adalah proyeksi dalam. Jadi, seperti Anda sedang punya proyektor film, apapun film yang Anda proyeksi kan keluar, itu tergantung bagaimana isi film di dalam. Ini yang menarik, ketika kalian saya rubah, saya minta dia merubah untuk mengubah self-talknya terhadap dirinya, kondisi problem yang dialami itu masih ada, tapi cara dia memaknai sudah berbeda. Dia tidak lagi melihat kondisi di tipe orang sebagai sebuah hal yang salah, melainkan dia menjadikan itu sebagai sarana untuk berlatih bahwa sudah saatnya dia tidak lagi percaya kata orang, seperti apa yang berkembang bersama selalu katakan, tolong jangan percaya saya, tolong percaya kesadaran anda, dan semakin percaya dirinya sendiri. Jadi, itu tadi. when you change how you talk with yourself, you're going to change your reality. Empath itu adalah sebuah kekuatan, tapi bisa juga menjadi sebuah kutukan di saat yang bersamaan, saat anda tidak dekat dengan diri anda sendiri. Itu kenapa kalau anda punya anak, saya nggak tahu ada beberapa anak yang di sini yang mempunyai potensi seperti itu, tolong minta dia untuk semakin dekat dengan dirinya sendiri, sehingga apapun yang sedang terjadi dalam dirinya, yang sebenarnya itu hanyalah sebuah kesadaran, tidak membuat dia panik, tapi membuat dia semakin dekat dengan dirinya. Dan untuk anda, yang orang-orang yang anda cintai sedang mengalami kondisi-kondisi yang unik, sadari bahwa itu adalah perjalanan kesadaran mereka, coba tanya, apa sih kontribusinya? Kok keluarga aku lagi ditimpa kondisi seperti ini? Apa yang benar dari kondisi yang belum aku perhatikan? Next. Nah bagaimana untuk bisa me-empower orang-orang empat, untuk bisa mengaktifkan keberlimpahan, yaitu yang pertama adalah set clear intention. Nah ini, kalau anda belum dekat dengan diri anda sendiri, empat agak repotan di sini. Kenapa? Dari bangun tidur hingga tidur lagi? Dia itu sensitif. dengan apapun yang semesta sedang hebohkan. Apapun yang semesta, apapun yang tangga anda sedang hebohkan. Itu yang perlu kita sadari bahwa, apapun yang terjadi di kepala anda, coba anda cek, apakah ini punya saya, atau ini adalah sebuah kesadaran. Karena sejatinya kita itu calm, tenang, sejatinya kita itu adalah bahagia. Dan kalau bangun pagi anda sudah bad mood berantakan, itu juga dapat dipastikan, kalau kebanyakan anda sedang menyerap informasi kesadaran dari luar. Anda sedang sensitif, namun di saat yang bersamaan, anda belum receiving. Karena kebanyakan orang itu masih terjebak di kondisi moodnya berantakan dengan sangat mudah, karena dia masih memaknai kehidupan ini harusnya selalu bergerak dari good mood. Kita yang bergerak dari kesadaran, selalu diminta apa? Menerima semua dengan tangan terbuka. Nah, semakin anda eleganya menerima hal-hal yang tidak enak bermunculan di kepala anda tanpa anda tolak, itu akan cepat berlalu. Itu uniknya. When you function from receiving, sejatinya receiving itu kayak ngelihat ada air sungai yang mengalir. Eh, kok air sungainya agak keruh ya? Anda izinkan dia mengalir. Eh, kok hari ini air sungainya jernih banget ya? Izinkan dia banget. Tapi ketika, loh kok air sungainya jernih banget eh? Kotor banget, pasti ada yang salah denganku. Akhirnya semuanya menjadi signifikan. Anda akhirnya menghabiskan waktu anda untuk fokus di kondisi tersebut yang menyebabkan anda panik. Karena itu tadi, menurut seorang produs film, dia mengatakan bahwa film itu, kehidupan itu seperti film. Kalau di zoom in, itu penuh dengan penderitaan. Tapi ketika di zoom out, itu penuh dengan kelucuan. Menjadi film komedi. apapun yang sedang anda alami, kalau anda masuk ke, jadi urutannya di saya itu adalah dari human, kemudian empath, and then, yang paling ultimate adalah infinite being. Jadi ketika empath ini sedang mengalami sebuah kondisi yang stres, minta dia untuk naik, mengakses infinite being dia. Sehingga dia bisa melihat apapun yang sedang dia alami sebagai sebuah garis besar. Apa yang benar ya dari kondisi ini? Apa yang kontribusinya belum aku lihat? keputusan apa yang bisa aku ambil. Karena kalau belum kita mengakses infinite being kita, kita akan masih bergerak dari empath. Yang biasanya empath kebanyakan adalah panik, stress, dan bingung mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua adalah strengthen your boundaries. Sudahkah anda berani mengatakan tidak? Ini yang saya minta kepada teman-teman saya yang percifal energetically punya kapasitas empat, saya meminta dia untuk menyelekti. Kalau diajak kumpul, kurangi jalan-jalan ke mal, bukan artinya kita antisosial ya, tapi lebih kepada pastikan anda bersosialisasi because you choose it. Bukan karena aku harus bersosialisasi, karena dari pelajaran SD meminta kita untuk menjadi makhluk sosial. Ya, enggak apa-apa kalau human lainnya, enggak apa-apa. Tapi khusus para empath ini, tolong ingatkan, anda punya pilihan kok. Mau ngumpul atau enggak ngumpul, you have to choose. Bukan dari harus. Enggak enak nih. Aku nanti dia omongin orang apakah aku enggak ngumpul. Dan sebagainya dan sebagainya. Karena anda sedang mengorbankan space anda untuk anda akhirnya datang ke sana menjadi healer dibandingkan anda menggunakan energi healer tadi untuk berkarya dalam bentuk lainnya. Ini tolong dicek ya energinya. Kebanyakan orang rela menyembuhkan orang lain energetically ngumpul dan akhirnya pulang stress dibandingkan menggunakan energi yang sama itu untuk membuat karya yang menyenangkan buat dia. enggak apa. Sekali lagi tidak ada yang salah dan benar. Tapi saat anda mempunyai bonderis latihan say no kehidupan anda akan berubah. This is at least ini yang saya alami di kehidupan saya. Karena saya adalah people pleaser banget. Anda telpon saya besok gua berangkat pesawat jam 5, jam 4 saya sudah di depan rumah anda. Itu saya yang dulu. Tapi problemnya dia jadi problem gua saat saya mengatakan dia. Dan itu enggak salah juga tapi saya bilang gila ya. Enggak apa-apa sih paling tidak sekarang kesadarannya itu tadi saya menyadari bahwa bagaimana jika energi yang sama saya gunakan untuk berkarya sesuai dengan potensi anda. Potensi yang sudah saya miliki yang bisa saya gali dengan menggunakan energi yang sama. Namun saya tidak bilang anda kalau ada yang minta tolong penuh enggak tapi tanya kalau aku menolong dia apakah akan membuat kehidupan ini berbeda. Kalau dapat jawabannya iya lakukan karena itu biasanya akan mengubah energetically kondisi-kondisi yang sedang anda alami. Asalkan anda mengambil keputusan because you choose it bukan karena anda rasa gak enak ada keharusan. Oke yang ketiga adalah fokus on positive self affirmation. Empat ini juga termasuk saya sih itu saya selalu tahu apa yang salah di dalam diri saya. saya pintar sekali mencari-cari hal yang salah dalam diri saya. Kekurangan saya apa namanya jadi kalau dulu itu saya sampai diminta sama mentor saya bikin yang benar di dalam diri saya apa yang benar di dalam diri saya yang belum salah. Saya sampai bikin dipaksa minta dibikin listnya dan menariknya saya bisa tahu seratus hal yang kurang mengenai diri saya tapi apa yang benar dalam diri saya cuma 5 dan itu gak apa-apa juga sampai tapi hal tersebut membuat saya sadar iya juga ya aku tuh jago loh melihat yang salah mengenai diriku yang kurang mengenai diriku dan itu gak salah tapi bagaimana jika membuat kehidupanku gak berbeda nah ketika saya yang lebih sering sekarang melihat yang benar di dalam diri saya potensi apa yang saya miliki kehidupan saya beruat. Nah ini mungkin yang bisa Anda pertimbangkan. Yang terakhir ada practice mindfulness jadi begini maksud practice mindfulness ini adalah empath itu saking dia sensitifnya dia bisa menerima semua kesadaran yang ada di lingkungan dia ataupun di kota dia berada atau bisa di semesta ini apabila Anda lagi benar-benar berlatih kesadaran minta dia untuk ketika panik shock dan bingung harus melakukan keputusan apa minta dia untuk hadir di saat ini atau Anda bisa minta dia untuk menggunakan teknik baga baga itu Anda minta dia untuk ujung lidah itu di apa ya di disentuhkan ke dinding tenggor di dinding mulut karena itu juga akan membuat fokus dia ke saat ini sekarang karena itu tadi masa lalu yang belum datang sorry masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan yang sudah lewat dan masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan yang belum datang itu biasanya membuat panik para empat dan dia akhirnya tidak bisa mengambil sebuah keputusan nah begini ya keberlimpahan ini untuk teman-teman yang ada untuk teman-teman Anda yang asik bermain energi namun kehidupannya belum berubah tolong ingatkan dia kita masih di realita yang membutuhkan action kita belum berada di golden planet duduk nonton Netflix energy pool kehidupan Anda berlimpah nanti saya gak tahu 100-200 tahun lagi kita akan sampai ke titik itu namun sekarang kalau ingatkan mereka walaupun dia sudah mengambil apapun teknik-teknik kesadaran pool energy ke apapun itu bilang kepada dia terutama kepada empat yuk cus ambil keputusan jangan pernah menunggu orang lain jangan menjadi merasa diri Anda spesial karena kadang kebanyakan empat empat yang sudah bermain energi merasa dirinya spesial dan menunggu semesta memilihkan kehidupan dia sayangnya kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses itu rata-rata tidak pernah menunggu tidak pernah merasa dirinya spesial namun dia menyadari bahwa untuk mengubah kehidupan ya aku perlu mengambil sebuah keputusan keputusan seperti apa keputusan yang menyenangkan buat Anda yaitu dikenal dengan istilah inspire action bukan mengambil sebuah keputusan dari fear of missing out takut kehilangan moment oke next nah untuk para empat di sini yang yang ingin memfasilitasi kliennya tolong ingatkan juga kepada mereka yaitu you hold the power atau dikenal dengan istilah you hold the space karena kalau Anda memfasilitasi klien Anda dari ingin menolong biasanya kita akan menurunkan yang tadi ya tinggi ini kita akan menurunkan level kesadaran kita untuk menyembuhkan mereka dan akhirnya bingung terjebak di kondisi drama trauma si klien kondisi gak selesai andanya makin stress dan ini gak salah juga tapi kalau bagaimana jika ada cara yang termudah yaitu you hold the space Anda Anda bergerak dari high vibration dimana high vibration biasanya space-nya gede sedangkan di low vibration biasanya energi yang mengkeret tolong tetap berada disini jangan sekali-sekali Anda menolong tapi undang mereka yuk 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 di atas tuh pemandangannya enak yuk di atas nih pemandangannya enak yuk naik yuk Anda kasih tali Anda kasih semua modalitas yang Anda sudah pelajari namun sekali lagi mohon maaf izinkan dia mereka yang naik izinkan mereka yang memilih karena itu tadi tidak semua seperti Anda masih banyak yang suka dengan drama trauma dan stress yang sedang mereka alami karena masih banyak yang saya perhatikan di book club ataupun di zoom gitu ya ketika dia bercerita mengenai kondisinya yang saya perceive energetically dia sedang menikmati kondisi itu jadi apapun cara saya memfasilitasi kalau mereka belum mau berubah ya tidak bisa karena perubahan diawali dengan sebuah keputusan dari orang tersebut apakah pilihannya sekarang saya perlu menolong dia yang artinya saya mengorbankan level kesadaran saya atau ada cara yang paling mudah yang nurturing buat dua-duanya saya berada di level kesadaran saya dan saya invite dia untuk naik selevel dengan level kesadaran saya karena itu tadi kalau dia pun belum siap dan saya sedang memaksakan dia untuk berubah saya abuse saya sedang mengabuse dia juga itu yang saya sadari kalau saya memaksakan kamu punya potensi loh yuk 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 naik gitu artinya saya sedang menyakiti dia karena dia belum siap nah ini yang dan ini yang diperlukan buat kita untuk benar-benar olah jiwa kita jika kita bisa menjadi space hold the space bagi orang-orang terutama orang-orang yang mau berubah dan juga untuk orang-orang yang tidak mau berubah karena gak ada yang salah dan gak ada yang benar kita gak bisa menghakimi orang yang mau berubah adalah orang yang benar dan orang yang tidak mau berubah adalah orang yang salah itu adalah penghakiman tapi saat Anda hold the space become the space Anda tidak Anda benar-benar menjadi space aja buat mereka Anda datang ke mereka datang ke Anda dan mereka mau berubah Anda gratitude dia datang ke Anda dan dia gak berubah-berubah pun Anda juga gratitude karena fasilitasi versi saya adalah kontribusinya buat saya kesadaran yang saya dapatkan adalah buat saya namun apakah klien saya itu berubah atau tidak itu saya serahkan keputusannya di time oke terakhir saying no helps you grow it lets you make your own choices instead doing what other wants itu tadi tolong latihan mengatakan tidak kepada lingkungan Anda karena kehidupan sekarang 80% kita sedang dikelilingi oleh orang-orang yang sedang memaksakan kehidupan yang penuh dengan drama trauma oleh karena itu tolong selektif atau lebih tepatnya tolong conscious tolong aware sehingga Anda bisa terus menjaga space Anda dan Anda bisa meng-invite orang-orang untuk naik selera kolok dengan Anda terima kasih para empat yang sudah datang sadari ini hanya apa ya pembuka dari kesadaran-kesadaran yang Anda dapatkan mengenai entah itu Anda sendiri atau klien Anda paling tidak cara yang tercepat untuk mengubah kondisi mereka adalah tolong love yourself be authentic close to yourself karena itu adalah cara yang termudah dan efek sampingnya banyak banget Anda bisa bermain-main energi dengan elegannya kemudian apapun yang sedang semestal yang pada Anda baik itu masalah atau rezeki Anda elegannya juga untuk mengubah energinya karena semakin dekat dengan diri Anda sendiri kondisi itu Anda yang menentukan bukan lagi hal-hal yang datang kepada Anda baik terima kasih sekali lagi atas keadirannya malam ini selamat istirahat dan ya keep having fun bye-bye 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 Terima kasih.